Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami Kamu dari kelompok satu akan membahas tentang titrasi asam dan basah Untuk itu, kepada pemateri, dipersilahkan Siti Stiko Manggole Dipersilahkan Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan Saya, Siti Stiko Manggole, selaku pemateri pertama akan menjelaskan mengenai teori asam basah Yang pertama, teori Arhenius Menurut Arhenius, asam adalah jet yang bila dilarutkan dalam air Akan melepaskan ion H+, atau ion H3O+, contohnya H2CO3 akan terurai menjadi 2H+, plus CO32- Kemudian, CH3COH akan terurai menjadi H+, plus CH3CO- Nah, asam dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah ion H+, yang terionisasi dalam air Rumus dan kekuatan asamnya Yang pertama, berdasarkan jumlah ion H+, yang terionisasi Itu terbagi atas tiga, yang pertama asam monoprotik Asam monoprotik yaitu asam yang melepaskan 1 ion H+, dalam pelarut air Contohnya, HCl terurai menjadi H+, plus Cl- Jadi, hanya terdapat 1 ion H+, Kemudian, asam diprotik Asam diprotik yaitu asam yang melepaskan 2 ion H+, dalam pelarut air Contohnya, H2SO4 akan terurai menjadi 2H+, plus SO42- Nah, di sini terdapat 2 ion H+, Kemudian, asam triprotik yaitu asam yang melepaskan 3 ion H+, dalam pelarut air Contohnya, H3PO4 terurai menjadi 3H+, plus PO4 3- Jadi, di sini terdapat 3 ion H+. Kemudian, berdasarkan rumus kimia Yang pertama, ada asam non-oksi Asam non-oksi yaitu asam yang tidak mengandung oksigen Contohnya, itu HCl Jadi, akan terurai menjadi H+, plus Cl- Kemudian, yang kedua, asam oksi Yaitu asam yang mengandung oksigen Contohnya, H2SO4 Akan terurai menjadi 2H+, plus SO42- Jadi, di SO4 itu terdapat oksigen Kemudian, yang ketiga, asam organik Asam organik yaitu asam oksi yang umumnya terdapat dalam senyawa organik Contohnya, HCOOH menjadi H+, plus HCO- Yang ketiga, berdasarkan ketentuan asam Terdiri dari asam kuat dan asam lemah Yang pertama, asam kuat Asam kuat adalah asam yang derajat ionisasinya mendekati satu atau mengalami ionisasi sempurna Contohnya, ada HClO4, ada HCl, dan HBr Kemudian, yang kedua, asam lemah Asam lemah adalah asam yang derajat ionisasinya kecil atau mengalami ionisasi sebagian Contohnya, HCOOH, H2CO3, dan H2S Kemudian, menurut Arrhenius, kalau basa itu adalah jet yang dalam air melepaskan ion ohamin Berdasarkan jumlah ion ohamin yang terionisasi diberikan menjadi dua Yaitu, basa monohidroksi Basa monohidroksi adalah basa yang melepas satu ion ohamin Contohnya, yaitu NaOH akan terulai menjadi Na+, plus ohamin Kemudian, ada basa polihidroksi Basa polihidroksi adalah basa yang melepaskan lebih dari satu ion ohamin Contohnya, MgOH2 akan terulai menjadi Mg2+, plus 2 ohamin Kemudian, yang kedua, teori menurut Bronsted-Lowry Asam adalah larutan yang dapat menurunkan ion H+, sedangkan basa adalah larutan yang dapat menerima ion H+. Contohnya, ada H2O plus NH3, produknya hasilnya NH4+, plus ohamin Jadi, H2 itu sebagai asam satu, NH3 menjadi basa dua, NH4 plus jadi asam dua, dan ohamin jadi basa satu Ketiga, menurut teori Lewis, asam adalah molekul atau ion yang dapat menerima pasangan elektron Sedangkan basa adalah molekul atau ion yang dapat memberikan pasangan elektron Contohnya, reaksi boron triflorida dengan amonia Kemudian, titrasi Apa itu titrasi? Titrasi merupakan suatu proses penentuan banyaknya suatu larutan dengan konsentrasi yang diketahui Dan diperlukan untuk bereaksi secara lengkap dengan sejumlah contoh tertentu yang akan dianalisis Atau yang belum diketahui konsentrasinya Nah, dalam prosedur analisis yang melibatkan titrasi dengan larutan-larutan yang konsentrasinya diketahui disebut analisis volumetri Kemudian, titrasi ini dibedakan berdasarkan jenis reaksi yang tertibat di dalam proses titrasi Yaitu titrasi asam basa, titrasi redox, oksidimetri, titrasi pengendapan, dan titrasi pengompeksan Jadi, di sini kita akan lebih fokus kepada titrasi asam basa Jadi, titrasi asam basa itu apa? Titrasi asam basa merupakan suatu proses penentuan kadar atau konsentrasi suatu larutan basa dengan larutan standar asam Yang sudah diketahui konsentrasinya atau sebaliknya Proses titrasi dikenal dengan istilah titik ekvivalen dan titik akhir titrasi Nah, penambahan larutan standar dilakukan sampai mencapai titik ekvivalen Yaitu, suatu keadaan pada saat asam dan basa tepat habis bereaksi Titik ekvivalen ini dapat ditentukan dengan menggunakan suatu indikator yang harus berubah warna di sekitar titik tersebut Nah, titik pada saat perubahan warna indikator itu terjadi disebut titik akhir titrasi Kemudian, titik akhir titrasi Titik akhir titrasi adalah keadaan di mana reaksi telah berjalan dengan sempurna Yang biasanya ditandai dengan pengamatan visual melalui perubahan warna indikator Indikator yang digunakan pada titrasi asam basa adalah asam lemah atau basa lemah Nah, asam lemah dan basa lemah ini umumnya senyawa organik yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi Yang mengontribusi perubahan warna pada indikator tersebut Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Siti Aisyah Ibrahim, dipersilakan Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Aisyah Ibrahim Saya selaku pemateri kedua Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai asidimetri dan alkalimetri Yang pertama, asidimetri Asidimetri merupakan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat basa dengan menggunakan larutan baku asam Sedangkan alkalimetri adalah penetapan kadar secara kuantitatif senyawa-senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan larutan baku basa Kemudian, asidimetri dan alkalimetri termasuk reaksi netralisasi Yakni, reaksi antara ion hidrogen yang berasal dari asam dengan ion hidroksida yang berasal dari basa Untuk menghasilkan air yang bersifat netral Kemudian, netralisasi dapat juga dikatakan sebagai reaksi antara donor proton dengan akseptor proton Maka, asidimetri dan alkalimetri disebut pula sebagai titrasi asam basa Kemudian, jenis indikator asam basa Dapat dilihat pada slide, terdapat tabel Yang pertama, ada nama, pH range, warna, tipe atau sifat Yang pertama, ada biru timol Kuning metil Yang ketiga, jingga metil Hijau brom kresol Yang kelima, merah metil Yang keenam, ungu brom kresol Yang ketujuh, biru brom timol Yang kedelapan, merah venol Yang kesembilan, ungu kresol Yang kesepuluh, phenolphthalein Yang kesebelas, timolphthalein Yang kedua belas, kuning alizarin Untuk pH range, warna, dan tipe sifatnya dapat dilihat pada slide-nya Selanjutnya, larutan standar Larutan standar adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui Larutan standar ini berfungsi sebagai titran Yang biasanya ditempatkan buret Yang berfungsi pula sebagai alat ukur volume larutan baku Larutan standar ada dua Yaitu larutan baku primer dan larutan baku sekunder Larutan baku primer adalah Larutan yang mengandung zat padat murni dengan konsentrasi larutan yang diketahui Secara tepat melalui metode grafimetri Atau perhitungan masa Contohnya yaitu K2CR2O7 atau kalium dikromat Kemudian AS2O3 atau arsenik trioksida Kemudian NACL atau natrium klorida Kemudian CH2C2H2O4 atau asam oksalat Dan C7H6O2 atau asam benzoat Kemudian selanjutnya larutan baku sekunder Larutan baku sekunder adalah larutan suatu zat Yang konsentrasinya tidak dapat diketahui dengan tepat Karena berasal dari zat yang tidak murni Contohnya AGNO3 atau perak mitrat Kemudian KMNO4 atau kalium permenganat Dan FeSO4 2 kali atau besi 2 sulfat Next Kemudian Harga pH titik ekivalen titrasi asam basa Dapat dilihat pada slide ada tabel Dimana yang pertama Terdapat jenis asam Jenis basa dan pH titik ekivalen Atau TN Jenis asam yaitu asam kuat Contohnya HCL Kemudian jenis basa Basa kuat contohnya NaOH pH titik ekivalen yaitu sama dengan 7 Atau biasa disebut netral Kemudian yang kedua Jenis asam Asam kuat contoh HCL Jenis basa yaitu basa lemah Contohnya NH4OH pH titik ekivalennya yaitu kurang dari 7 Atau biasa disebut asam Kemudian yang ketiga Jenis asam lemah contohnya CH2COOH Kemudian jenis basa Basa kuat contohnya NaOH pH titik ekivalen yaitu lebih dari 7 Atau biasa disebut basa Kemudian selanjutnya asam lemah Contohnya CH3COOH Basa lemah contohnya NH4OH Kemudian pH titik ekivalen atau TE Tergantung pada harga K asam lemah Dan KB basa lemahnya Bila KA lebih dari KB Maka pH titik ekivalennya kurang dari 7 Dan bila KA kurang dari KB Maka pH titik ekivalen lebih dari 7 Dan bila KA sama dengan KB Maka pH titik ekivalen sama dengan 7 Baiklah itulah materi yang dapat saya sampaikan Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Oleh rekan saya yaitu Muhammad Musli Malajai Dipersilahkan Baik terima kasih kepada Siti Sibrahim 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 Baiklah disini saya akan melanjutkan Materi ya Itu tentang Macam-macam titrasi asam basa Yang pertama Asam kuat Basa kuat Titrasi asam kuat Basa kuat Contohnya titrasi HCl dengan NaOH Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut NaOH plus HCl NaCl plus H2O Ion H plus bereaksi dengan OH OH membentuk H2O Sehingga hasil akhir titrasi pada titik Ekuvalen pH adalah netral Asam kuat Basa lemah Titrasi asam kuat Basa lemah Pada akhir titrasi terbentuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat Contohnya titrasi HCl dan NH4OH Yang reaksinya terjadi adalah sebagai berikut NH4OH plus HCl NH4Cl plus H2O Dalam reaksi ini akan terbentuk garam yang bersifat asam Yang ketiga asam lemah basa kuat Titrasi asam lemah basa kuat Contohnya titrasi CH3COOH Dan NaOH Sehingga membentuk garam yang bersifat basa Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut NaOH plus CH3COOH CH3COONA plus H2O Yang keempat Asam lemah basa lemah Titrasi asam lemah basa lemah Contohnya titrasi CH3COOH Sebagai asam lemah dengan NH4OH Sebagai basa lemah Sehingga membentuk garam berasal dari asam lemah dan basa lemah Jika AKA lebih dari KB Kelarutan bersifat asam Jika KB lebih dari KA Kelarutan bersifat basa Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut CH3COOH plus NH4OH CH3COONH4 plus H2O Yang kelima Asam kuat garam dari asam lemah Titrasi asam kuat garam dari asam lemah Contohnya titrasi HCL Sebagai asam kuat dengan NH4BO2 Yang bersifat sebagai garam dari asam lemah Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut HCL plus NH4BO2 HBO2 plus NH4CL Reaksi ion yang terjadi adalah H plus H plus tambah BO2 Min Jadi HBO2 Yang keenam Basa kuat garam dari basa lemah Titrasi basa lemah dan asam kuat Adalah analog dengan titrasi asam lemah dengan basa kuat Akan tetapi kurva yang terbentuk dalam cerminan kurva titrasi asam lemah dengan basa kuat Sebagai contoh disini adalah titrasi NAOH Yang bersifat basa kuat dengan CH3COONH4 Yang merupakan garam dari basa lemah Di mana reaksinya dapat terbentuk sebagai NH4OH Tambah CH3COONH4 Jadi CH3COONA Tambah NH4OH Reaksi ion yang terjadi OH- Tambah NH4- Jadi NH4OH Baik itulah presentasi dari kelompok 1 Tentang titrasi asam basa Jika ada salah kata Mohon dimaafkan Semoga kita sehat selalu Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan mempresentasikan Dan atau menremonstrasikan Bagaimana cara kerja dalam praktikum titrasi Oke sebelum itu kita akan menandu ya Dengan anak-anaknya Yang pertama kita akan melaksanakan Kegiatan titrasi Persiapkan alat yang namanya buret Ini kita menggunakan buret yang berukuran 25 ml Nah buret pasti ada klem atau keran Yang bisa dicopot dan disepasangkan kembali ke buret Kemudian buret tidak mungkin berarti sendiri Pastinya buret itu harus ada alat pengkaitnya Nah disini gunakan statif dan klem Klem yang digunakan yaitu penyepit model 2 Yang digunakan untuk menyempit buret Kemudian selanjutnya kita gunakan pipet volume yang berukuran 10 ml Kalau ada pipet volume berarti kita harus menggunakan ball filler atau pipet filler yang berfungsi untuk satu rangkaian dengan tipe gemboknya Untuk mengambil larutan kemudian corong dan gelas ukur yang berukuran 100 ml Kemudian Erlenmeyer Nah untuk bahannya disini kita sediakan vaseline Vaseline itu berfungsi untuk membuat agar tidak seret biar bisa digunakan keran buretnya lebih mudah Kemudian Bahannya ada indikator PP Karena kita akan melaksanakan titrasi alkalimeter Kita menggunakan indikator PP atau venoflatin Kemudian larutan yang pada kesempatan kemarin kita sudah buat itu larutan NaOH Kemudian larutan HCL Kemudian Aquades Untuk pertama saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan Piper volume atau ball filler Nah disini kita simulasikan saja misalnya kita akan meminahkan larutan sebanyak 10 ml Dimasukkan ke dalam Erlenmeyer Oke sebelum itu kita pahami dulu disini Ada A Pencetan A berasal dari kata aspirate Yang artinya untuk mengosongkan atau mengisi udara yang ada di dalam pipetnya Berikutnya kita tekan Kemudian kita kempiskan Oke ini nanti akan kempis seperti ini Kalau kita pencet lagi Tekan lagi maka dia akan mengembang kembali Jadi fungsinya untuk mengembang dan mengempiskan Kita akan menyedot otomatis Posisinya harus sudah kempis Kemudian S S itu adalah Suction Suction Atau biasa kita sebut dengan sedot Yaitu untuk memudahkan Kemudian kalau kita menyedot Yaitu pakai S Kemudian yang E Itu adalah Exuse Mengeluarkan cairan Jadi cara mudahnya Sekarang kita praktekan Pertama kita sambungkan Pipet volume Kemudian ketika akan mengambil kita Kosongkan dulu udara dalam pipet fillernya Dengan cara menekan dan memutuskan Ketika sudah seperti ini Ingat harus sejajar dan lurus Kemudian kita ambil larutannya Kita pegang kemudian kita tekan S Oke kita tekan S Sampai tanda batas Ini tanda batasnya disini Kalian ingat Harus meniskusnya Harus meniskusnya Harus cekungan yang kita lihat Oke kalau sudah dipindahkan ke wadah yang kita inginkan Misalnya kita masukkan ke dalam And landmere Cara yang sama kita Cara yang sama Tapi kita pencet E Artinya Excuse Excuse Ini akan sampai pada batas dimana Ada larutan yang tertinggal disini Yah inilah Bagian dari pengukuran Jadi jangan kemudian Harus turun semua itu Enggak Ini bagian pengukuran 10 ml Atau sampai tanda batas tersebut Jadi begitulah cara Menggunakan pipet volume Baik selanjutnya Saya akan mendemonstrasikan Bagaimana cara menggunakan buret yang baik dan benar Sebelum kita menggunakan buret Kita harus mencuci buret terlebih dahulu Di air yang mengalir Jadi buret ini sebelumnya sudah kita cuci Di air yang mengalir Kemudian kita akan memasang kerannya Nah pertama kita buka dulu tutupnya Kemudian kita mengolesi vaselin pada kerannya Jadi pada keran itu ada lubang Nah yang kita berikan vaselin itu Hanya pada bagian yang bukan lubangnya Kita mengolesi vaselin sedikit demi sedikit saja Sekiranya ini dapat memperlancar pergerakan keran dalam kulitnya Kemudian kita masukkan dan kita ratakan sampai licin Jadi harus benar-benar licin Tidak berbunyi krek-krek lagi Kalau masih berbunyi seperti itu Perlu kita tambahkan vaselin lagi Kemudian kita pasang pengkaitnya Pengkaitnya itu dapat dilihat dalam video Yang berwarna biru Jadi buret siap digunakan Kemudian langkah yang pertama yang dilakukan dalam titrasi Pertama kita harus bilas dulu buret dengan larutan yang akan kita gunakan untuk titrasi Kita akan bilas buret ini dengan menggunakan larutan NaOH Pertama kita pasang terlebih dahulu statifnya yang menghadap ke kita Kemudian kita pasang buret ke statif Selanjutnya kita masukkan sedikit NaOH ke dalamnya dengan batu corong Di sini kita turunkan terlebih dahulu Untuk menyesuaikan ketinggian dari kita Kemudian corong yang digunakan sedikit diangkat Kemudian kita isi dengan larutan NaOH Cukup sampai pada 25 mili saja Kemudian kita ambil lagi buretnya Dilepaskan dari statif Kemudian kita basahi seluruh bagian dalam buret Menggunakan NaOH yang sudah kita masukkan Jadi diputar secara perlahan-lahan saja Pastikan semuanya itu sudah terbasahi oleh larutan NaOH Kalau sudah, bilasannya itu kita buang ke ember limbah Nah, kalau sudah siap Maka buret sudah siap untuk kita gunakan untuk titrasi Kita pasang kembali buretnya ke statif Untuk posisi buretnya itu Posisi keran itu berada di sebelah kanan Dan posisi tulisan itu berada di hadapan kita Pastikan rangkaiannya itu lurus Baik secara depan maupun dari samping Posisi buret itu tidak miring Kemudian kita posisikan Kita gunakan Erlemeyer Posisikan berada di bawah buret Jadi posisi tangan kiri itu Akan memegang buret seperti ini Nantinya bagaimana cara mengoperasikannya Kita isi dulu larutan yang akan kita masukkan ke dalam buret Sampai 0 Kita coba nolkan lebih dahulu Pastikan di ujung bawah buret itu Tidak terdapat gelembung Jadi seperti ini tidak ada gelembung Nah bagaimana cara mengoperasikan buret Tangan kiri kita memegang keran buret Posisinya seperti ini Tangan kiri memegang keran buret Jempol berada di sebelah sini Ini siap untuk membuka dan menutup keran Kemudian bagian bawah tangan kanan kita Memegang Erlemeyer Jadi posisinya seperti ini Nantinya cara mengkocoknya seperti ini Jadi kalau kita seperti ini Dapat dilihat Membuka kerannya itu Secara perlahan Jadi Buka perlahan keran buretnya itu Ke kiri atau ke kanan Kita lihat hingga prosesnya itu Tetes demi tetes Tetes Seperti ini Sambil tangan kanan kita juga Mengocok bagian bawah Erlemeyer Jadi proses ini Dilakukan Sampai nanti ada perubahan Yang kita inginkan Kemudian kalau sudah Bagaimana Cara membaca hasil proses titrasi Jadi Cara membacanya Kita luruskan Dengan meniskus Mata kita itu luruskan Pada cekungannya Jadi dapat kita baca Ini berarti 1,6 ml Jika dilihat Ini 1,6 ml Sekian yang dapat Saya sampaikan Selanjutnya akan Dijelaskan oleh Rekan saya Siti Aisyah Ibrahim Oke setelah kita memahami Bagaimana cara Mengoperasikan pipet volume Dan cara Mengoperasikan buret Sekarang kita akan Menimulasikan Proses titrasinya ya Oke yang pertama Perlu kita siapkan Erlemeyer Erlemeyer kita siapkan Untuk posisi di bawah Yang gunanya Untuk mengambil sampel Yang akan kita uji Oke posisi berada Di atas ini Kita isi Dengan NaOH Caranya Seperti tadi Menggunakan corong Kita isi Sampai Tanda 0 Kalau tidak bisa 0 Kita lebihkan Terlebih dahulu Oke Kemudian kita nolkan Terlebih dahulu Sambil mengukur Posisi buretnya Oke kita nolkan Sampai Tandanya 0 Oke Ini sudah Kemudian Kita ambil Sampelnya ya Sampel HCL Sebanyak 10 ml Menggunakan Pipet volume Kita kempeskan Terlebih dahulu Oke Kalau sudah Kita ambil Sampelnya Kita tekan S Ambil Sampai Tanda batas 10 ml Kalau sudah Kita masukkan Kedalam airline Bayarnya Kemudian kita tekan E Oke Kalau sudah Kita simpan dulu Nah Sampel Untuk memperjelasnya Kita bisa menambahkan Akuades Sebanyak 40 ml Ini akuadesnya Kita ukur Sebanyak 40 ml Akuades ini Hanya sebagai Memperjelas saja Dia tidak Ikut Bereaksi Namun Digunakan Untuk memperjelas Proses titrasinya Agar Perubahan warnanya Cukup jelas Terlihat Oke Untuk titrasi Yang akan kita Laksanakan Yaitu Titrasi Alkalimetri Dimana Menggunakan titrat Yang berisi NaOH Simpelnya Yang merupakan Asam Ceritanya Kita akan Menentukan Berapa Konsentrasi HCl Yang akan Kita tentukan Ini Dengan Menggunakan Larutan NaOH Oke Kita sesuaikan Ketinggiannya Jangan lupa Kita berikan Indikator Sebagai Bahan Yang digunakan Untuk melihat Apakah Sudah terjadi Proses Penetralan Atau belum Kita gunakan Indikator PP Sebanyak 3 tetes Ya Oke Sekarang Kalau sudah Diberikan Indikator PP Sekarang Kita titrasi Ingat Perubahan PP Ketika Suatu Basah Menitrasi Suatu Asam Maka Terjadi Proses Penetralan Ditandai Dengan Perubahan Warna Menjadi Warna Pink Oke Sekarang Kita lakukan Proses Litrasinya Jangan Lupa Kita Sediakan Kertas Putih Yang Berada Di Bawahnya Agar Proses Perubahannya Jelas Oke Sekarang Kita Operasikan Seperti Biasa Tangan Kiri Memegang Keran Tangan Kanan Memegang Erlenmeyer Oke Sambil Dibuka Perlahan Tetes Demi Tetes Oke Ingat Lihat Perubahannya Akan Menjadi Pink Kalau Kita Tetes Sekali Berwarna Pink Kemudian Dia akan Hilang Tandanya Sudah Terjadi Reaksi Penetralan Ketika Warna Pink Tetap Dan Tidak Menghilang Jadi Kita Tambahkan Tetes Demi Tetes Sampai Warna Pink Tetap Sambil Kita Kocok Tangan Kanannya Sedikit Demi Sedikit Sampai Tandanya Pink Satu Tetes Lagi Kita Kocok Apakah Masih Berubah Saya Rasa Cukup Ini Warnanya Sedikit Pink Sampai Tandanya Warna Pink Oke Ini Kalau Saya Tambahkan Satu Tetes Lagi Kita Coba Warnanya Akan Menjadi Lebih Pink Sampai Tanda Seperti Ini Oke Sampai Warnanya Pink Kalau Sudah Kita Catat Berapa Hasil Proses Titrasinya Kalau Tidak Terlihat Kita Coba Naikkan Oke Ternyata Volume Yang Digunakan NaOH Yang Dibutuhkan Adalah 12 Milliliter Kemudian 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 Kita Catat Ya Dapat Kita Lihat 12 Milliliter Oke Setelah Sudah Dilakukan Titrasi Kita Akan Memperoleh Hasil Satu Tapi Proses Titrasi Itu Harus Dilakukan Secara Duplo Atau Triplo Duplo Artinya Kita Melakukan Pelakuan Yang Sama Kita Membuat Lagi Di Erlen Meyer Cara Yang Sama Kemudian Nolkan Kemudian Kita Titrasi Ulang Seperti Yang Tadi Hasil Yang Satu Kita Bandingkan Dengan Hasil Yang Kedua Kemudian Kita Rata Rata Itu Akan Menjadi Hasil Yang Jauh Lebih Valid Dibanding Harus Melakukan Hanya Satu Kali Oke Ada Juga Yang Bisa Dilakukan Secara Triple Yang Berarti Tiga Kali Perlakuan Itu Juga Sama Itu Lebih Detail Lagi Oke Saya Rasa Cukup Untuk Proses Simulasi Titrasinya Nanti Silahkan Kalian Coba Sendiri Ya Pada Saat Kita Melaksanakan Kegiatan Praktikum Di Lab Kita Ini Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh